Hari Raya Idul Adha menjadi salah satu momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam Bagi sebagian besar artis yang memeluk agama Islam, berkurban menjadi satu hal yang harus mereka lakukan di Hari Raya Idul Adha Seperti halnya suami dari bintang Dangdut Lesti Kejorah, Rizky Bilar Rizky Bilar atau Akrab Disapa Bilar mengungkapkan bahwa Hari Raya Idul Adha dapat mengingatkan kepada kita bahwa sebagian harta kita adalah milik orang lain Seperti yang diketahui, keharmonisan dan kebahagiaan pasangan Lesti Kejorah dan Rizky Bilar Kian hari semakin membuat publik terpesona Pasangan yang dijuluki dengan nama Leslar itu, tak hanya mesra di ruang publik atau di depan kamera saja Melainkan Pak Sutri yang baru satu anak tersebut, juga cukup mesra ketika berada di dalam rumah, tanpa tersentuh dengan lensa kamera Terbaru Tepatnya pagi ini, Rizky Bilar begitu setia menemani Lesti Kejorah, istri tercintanya guna mempersiapkan segala keperluan untuk menyambut Hari Raya Idul Adha Yang jatuh pada hari Kamis, 29 Juni 2023 Tak hanya Rizky Bilar Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar atau yang lebih dikenal dengan nama Abang Fatih, juga ikut menemani bundanya, sembari bermain dengan papanya Terlihat, Lesti Kejorah juga dibantu oleh beberapa asisten rumah tangga, untuk membuat kue dan lainnya guna menyambut tamu besok pagi Diketahui, menurut penuturan Lesti Kejorah dan Rizky Bilar, mereka akan menerima banyak tamu besok pagi di Hari Raya Idul Adha Baik dari kalangan masyarakat biasa, penggemar mereka, sahabat dekat dari kalangan artis, serta sanak famili dari Cianjur dan Sumatera Utara, Medan Sebelumnya, Rizky Bilar tak mau ketinggalan untuk mendapatkan pahala di momen Idul Adha tahun ini dengan ikut berkurban Ia dan Lesti Kejorah mengaku sudah menyiapkan sapi sebagai hewan kurban untuk disembeli di kawasan tempat tinggalnya di Jakarta dan juga di Medan, tanah kelahirannya Sudah insya Allah sapi, kurban, di sini dan Medan, kata Rizky Bilar saat ditemui di STR Mini Saker, Ampera, Jakarta Selatan Suami Lesti Kejorah ini mengaku tak akan membuat pengumuman maupun konten di media sosialnya terkait dirinya berkurban Kali ini tidak untuk dipublis mengikuti yang sudah-sudah, kata ayah satu anak itu Bilar berharap dirinya dan Lesti bisa terus berkurban setiap Idul Adha Sebab, selain berharap pahala, ada makna berkurban yang selalu ditanamkan dalam dirinya Kurban itu mengingatkan kita harta yang kita miliki sebagian milik orang lain, tuturnya Semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua, terutama para Lesti Lovers dan Leslar Lovers Agar semakin semangat bekerja pantang menyerah dalam merauk pundi-pundi rupiah Semoga di Hari Raya Idul Adha tahun depan kita semua, bisa berkurban layaknya seperti Lesti dan Rizky Bilar Amin Terima kasih telah menonton!